di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat line art pada ibis paint oh ya sebelum kita lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share videonya juga tekan tanda lonceng yang ada di bawah oke terima kasih oke kita lanjut ya masuk ke ibis paint lalu tekan tanda plus yang ada di atas lalu gunakan ukuran SD saja agar tidak terlalu berat nah akan tampilannya seperti ini lalu kita akan tekan tanda itu untuk menambah gambar silahkan kalian masukkan gambar yang kalian punya nah ini saya akan membuat line art dari gambar anime seperti ini oke nah tekan tanda oke untuk membuatnya menjadi gambar hitam seperti ini lalu centang tanda itu nah jangan lupa klik ini kita turunkan opacity nya agar memudahkan kita pada saat pembuatan line art dari gambar anime ini ya nah jika sudah seperti ini kita atur kuasnya gunakan dua jenis kuas ini ya di paint house dan di paint kasar terserah kalian pilih yang mana oke jangan lupa diatur ukuran kuas yang ada disini dan opacity kuas yang disebelah sini jika sudah kita beralih ke ini masuk ke layer dulu kita ubah nah itu kita akan menggambar di layer 2 nah lalu tekan menu yang ada di atas kita akan melanjutkan pengaturannya stabilisator nya kita aktifkan lalu kita ubah panjang awal dan panjang akhir silahkan ditentukan dan bentuk pudar nya jangan lupa kita pilih yang linear terus metode nya kita pilih yang setelah diaktifkan juga ya oke jika sudah silahkan ditest-test dulu nah ini sudah pas ukuran kuasnya juga sudah kalau sudah kita mulai ya oke ini saya tambah dulu nah seperti ini bagi saya untuk menggambar ibis paint membuat line art itu sangat mudah tentunya sangat mudah ya sangat gampang tapi mungkin sebagian teman-teman kita yang lain yang apalagi yang baru menggunakan ibis paint atau teman-teman yang sama sekali belum pernah menggunakan ibis paint pasti akan kebingungan melihat tools-tools yang ada di ibis paint atau menu-menu yang ada di ibis paint makanya saya buat tutorial ini untuk memudahkan para pemula dalam menggunakan ibis paint kenapa saya buat ini karena ibis paint itu menurut saya adalah aplikasi menggambar yang sangat lengkap lumayan lengkap terutama buat penggambar anime aplikasi ini sangat membantu sekali ya makanya saya buat tutorial ini saya harap akan dapat membantu buat teman-teman kita yang baru belajar menggunakan aplikasi ibis paint ini oke kita buat seperti ini silahkan ikuti aja garis-garis yang ada nah seperti ini rambutnya tidak usah terlalu pas ya untuk latihan kita membuat asal-asal aja dulu nanti tinggal diperbaiki lagi oke dari lineart yang kalian buat ini hasilnya nanti bisa kalian warnain tapi disini saya cuma buat tutorial lineart ya untuk tutorial pewarnaan dari gambar kita teman-teman bisa klik video yang ada di atas ini saya sudah siapkan disitu untuk video yang saat ini saya memang sengaja buat untuk tutorial lineart saja oh iya teman-teman mungkin yang belum saya ingatkan lagi tolong jangan lupa subscribe videonya jangan lupa di like juga ya terima kasih oke kita lanjut lagi disini ya nah sudah hampir selesai nah sedikit lagi disini rambutnya nah ini nah hasilnya kira-kira seperti ini oke teman-teman saya harap saya harap video yang saya buat ini bermanfaat ya buat teman-teman nah dari hasil lineart yang kita buat ini kita selanjutnya bisa save kita simpan kita boleh simpan dalam bentuk jpeg dalam bentuk video juga bisa nah ini dia untuk menyimpan filenya itu kita bisa klik tanda panah yang ada di bawah nah bisa kelihatan ya itu kita bisa simpan langsung atau kita kembali ke gallery kita bisa simpan ke format png juga nah misalnya kita kembali ke gallery aja oke kita simpan nah kita klik titik 3 yang ada di atas nah yang ini kita bisa simpan dalam png simpan dalam jpeg dan simpan dalam format mp4 jadi itu jika kita pilih mp4 dia akan tersimpan dari awal video yang kita buat sampai akhir nah disini saya simpan mode jpeg saja untuk menceknya kita masuk ke gallery maka akan terdapat ini dia gambar yang kita sudah buat lineart yang sudah kita buat ya oke ya terima kasih mungkin sampai sini saja jangan lupa tonton video saya yang lain ya see you next time selamat menikmati selamat menikmati